Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Teraji di Youtube Khoji TV dalam acara Indahnya Islam kali ini masih dari buku Perharapan dan Masyar kali ini kita masuk ke bab Mizan apakah Mizan itu dan seperti apa gambaran daripada nanti di Mizan mau tau, saksikan selah yang satu ini oke makna Mizan dalam Al-Quran pemilik Al-Khamus Al-Kawi menjelaskan wazanahu yazinuhu wazan wazinatan artinya seseorang menimbang berat sesuatu kata ini menimbang suatu mafulbih juga dua objek dua mafulbih artinya berfirman dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi dari Al-Mutafifin ayat 3 al-Berfirman dalam surat Al-A'raf timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan maka barang siapa berat timbangan kebaikan maka mereka itulah orang-orang yang beruntung yaitu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan pada hari kiamat akan ditimbang secara adil al-Berfirman dalam surat Al-Kafiat 105 dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat nah itu datang dalam dari Al-Quran ya jadi kita tahu bahwa mizan adalah suatu timbangan amal nah apakah timbangan amal atau mizan berbentuk nyata atau akah abstrak si Ibnu Usmain menjelaskan perkataan Sayyikul Islam Ibnu Taimiyah timbangan-timbangan dipasang secara tekstural menunjukkan memiliki bentuk nyata real dan timbangan amal berbentuk seperti timbangan yang lazim kita ketahui ada bagian lebih berat dan ada bagian yang beringat alasannya karena kata-kata yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah harus diartikan dan makna yang lazim diketahui kecuali bila ada zalil yang menunjukkan sebaliknya dan makna mizan yang lazim diketahui oleh muktab orang yang menjadi objek menjelaskan secara Al-Quran diturunkan hingga saat ini adalah timbangan nyata memiliki dua sisi sisi yang lebih berat dan sisi yang lebih ringan apa yang ditimbang amal orang ataukah lembaran-lembaran amal sebagian berbentuk yang ditimbang adalah amal Sayyikul Islam saya Ibnu Usmain menjelaskan seperti itulah tekstual Al-Quran menunjukkan seperti yang Allah sampaikan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula dari azal-zala ayat 6-8 dari ayat di atas jelas bahwa ditimbang adalah amal amal baik ataupun buruk Nabi bersabda dua kalimat dua kalimat ringan di lisan namun berat ditimbangkan dan disukai yaitu maha suci Allah dengan memuncinya maha suci Allah ini juga ada di bukunya syali jaber yang sudah ada di video-video sebelumnya bisa dilihat di buku syali jaber ada ini hadis ini juga secara jelas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal banyak sekali nas-nas menunjukkan seperti itu sebagian lain berpendapat yang ditimbang adalah manusia Syekh Ibnu Usmain menjelaskan seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kafi yang 105 mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia maka hapuslah amal-amal mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat dalam surat Al-Kafi yang 105 meski demikian berhujah dengan ayat ini bisa dibantah yaitu dengan makna firman dan kami mengadakan suatu penilaian amalan mereka pada hari kiamat adalah ukurannya seperti dikatakan dari Ibnu Mas'ud suatu ketika Ibnu Mas'ud memanjat pohon untuk memetik buah arok orang-orang aneh melihatnya kecil kedua petis Ibnu Mas'ud lalu berkata apakah ini haram pada kecilnya kedua petis dia demi jidatnya jiwaku berada di tangannya sungguh keduanya lebih berat daripada bukit Uhud di dalam timbangan amal sebagian lain berpendapat yang ditimbang adalah kelembaran-lembaran amal dalilnya adalah hadis kertas yang berisikan tulisan kalimat syahadat Allah membebaskan seorang di antara umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kemudian 99 catatan dibuka setiap catatannya sejauh mata memandang setelah itu Allah bertanya adakah sedikitpun yang kau ingkari apakah para malaikatku yang mencatat amalan menzolimimu ya menjawab tidak ya Rob Allah bertanya apakah kau memiliki uzur atau kebaikan ya terdiam menjawab tidak ya Rob Allah berpeman ya kau punya satu kebaikan di sisi kami tidak ada kesaliman bagimu pada hari ini kemudian sebuah kertas dikeluarkan untuknya beristulisan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berada sembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad putusan Allah kemudian Allah berfirman berikan padanya orang itu bertanya ya Rob kertas apa ini yang ada di antara catatan-catatan itu Allah berfirman kau tidak dizalimi kemudian catatan-catatan buruknya diletakkan di salah satu tepi timbangan dan kertas tersebut diletakkan di tepi lainnya kemudian catatan-catatan itu naik sementara kertas tersebut lebih berat tidak ada satu pun yang lebih berat di samping dengan nama Allah saya Ibn Usmai menjelaskan secara keseluruhan yang ditimbang ada tiga amal manusia dan lembaran-lembaran amal sebagian Allah menjelaskan sebagai langkah untuk menyatukan di antara ketikanya pendapat adalah di antara manusia ada yang ditimbang amalannya ada yang ditimbang lembaran-lembaran amalannya dan ada juga yang ditimbang orangnya sebagian lain menyatakan langkah untuk menyatukan ketika pendapat tersebut adalah yang dimaksud penimbangan amal adalah amal yang ada dalam lembaran catatan amal ditimbang kemudian tersisa berat si pemilik amal ini berlaku untuk sebagian manusia saja berkenaan dengan penjelasan yang di dalam hadis ibn Mas'ud dan hadis tentang kertas yang beri tulisan kalimat syahadat mungkin hal ini berlaku secara khusus untuk orang yang dikendaki oleh Allah bagaimana amal ditimbang mungkin ada yang bertanya bagaimana amal ditimbang sementara amal sifatnya yang melekat pada perbuatan itu sendiri bukan sesuatu yang memiliki wujud atau untuk ditimbang si ibn Usmain menjelaskan jawaban dari pertanyaan di atas adalah Allah menjadikan amal-amalan tersebut memiliki bentuk nyata ini tidak aneh bagi kuasa Allah seperti halnya kematian pada hari kiamat kelak kemudian kematian diwujudkan seperti romba kelabu kemudian disembelih di antara surga dan beragam masih kematian antara sesuatu yang tidak nyata dan tidak memiliki wujud yang disembelih bukanlah kematian tapi roh kematian itu sendiri yang diwujudkan Allah dalam bentuk yang bisa dilihat dan disaksikan seperti itu juga amal-amal manusia Allah akan menjadikan amal manusia berwujud dan yang ditimbang dengan timbangan yang nyata ini bagaimana amalan orang-orang kafir ditimbang Imam Kurtubi menjelaskan alasan amalan orang-orang mu'min ditimbang jelas yaitu untuk menimbang antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan disana berlalu timbangan secara hakiki sementara orang kafir sama sekali tidak memiliki kebaikan lalas apa yang bisa ditimbang untuk kekafir dan keburukan-keburukannya lalu bagaimana amalan bisa ditimbang ada dua jawaban untuk pertanyaan di atas pertama timbangan amal dipasang untuk orang kafir kemudian di kekafiran keburukannya diletakkan di salah satu sisi timbangan setelah itu ditanya apa kau punya amal ibadah untuk diletakkan di sisi lainnya ia tidak punya timbangan tidak imbang sisi timbangan yang kosong terangkat naik sementara sisi yang lain berisi amalan-amalan buruk dan kekafiran jatuh itulah makna timbangan yang ringan dan seperti itulah Zohir ayat karena Allah menyebutkan timbangan dengan ciri ringan bukan menyebut apa yang ditimbang jika salah satu timbangan kosong maka itulah timbangan yang ringan yang kedua orang kafir memiliki faktis seperti menyambung tali kekerabatan membantu sesama memerdekatkan budak dan semacamnya yang seandainya ia muslim tentu menjadi amal baik dan ketaatan orang kafir yang memiliki kebaikan-kebaikan seperti ini semuanya dikumpulkan dan diletakkan dalam timbangan amalannya hanya saja ketika ditimbang dengan amalan-amalan buruknya bisa jadi sisi timbangan tempat kebaikan-kebaikannya ringan meski yang bersangkutan hanya memiliki satu kebaikan saja satu kebaikan itu tetap akan didatangkan seperti yang dijelaskan sebelumnya sekarang masuk ke kondisi manusia saat ditimbang imam kurtubi menyampaikan bahwa ulama kita menjelaskan di akhirat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan pertama orang yang bertakwa tidak memiliki dosa-dosa besar yang kedua orang yang bercampur aduk yaitu mereka yang melakukan kekerjaan dan dosa-dosa besar dan yang ketiga adalah orang kafir bagi orang-orang yang bertakwa kebaikan-kebaikan mereka diletakkan di sisi timbangan yang terang sementara dosa-dosa kecil mereka jika ada diletakkan di sisi lainnya Allah tidak memberikan bobot untuk dosa-dosa kecil-dosa sebut kemudian sisi timbangan yang bersinar terang berat sementara sisi yang gelap dan kosong terangkat naik bagi mereka yang mencampur aduk kebaikan dan keburukan kebaikan-kebaikan mereka diletakkan di salah satu sisi timbangan yang bersinar terang sementara keburukan-keburukan diletakkan di sisi timbangan yang gelap dosa-dosa besar mereka memiliki bobor jika kebaikan-kebaikan mereka lebih berat meski seberat bobot telur kutu ia masuk surga jika keburukan-keburukannya lebih berat meski seberat bobot telur kutu ia masukkan raga kecuali jika Allah memberi ampunan sementara jika keduanya sama ia termasuk dalam golongan al-arof ini berlaku untuk dasa-dosa besar antara seseorang dengan Allah sementara jika memiliki seseorang memiliki banyak sangkutan dan ia memiliki banyak kebaikan kebaikan-kebaikannya dikurangi sebagai alasan untuk keburukan-keburukannya yang ia tanggung apabila kebaikan-kebaikan habis sementara kesangkutannya masih ada dosa-dosa orang yang pernah ia zalim dipikulkan kepadanya setelah itu ia disiksa demikian yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sebelumnya bagi orang-orang kekafir kekafirannya diletakkan di salah satu sisi timbangan yang gelap tanpa memiliki kebaikan untuk diletakkan di sisi lainnya sisi ini kosong dan tidak ada kebaikan sama sekali kemudian Allah memerintahkan agar orang ini dibawakan neraka setiap orang kafir disiksa berdasarkan dosa dan amalan buruk yang dia kerjakan Imam Qutubi menjelaskan bagi orang-orang yang bertakwa dosa-dosa kecil dihapus karena dosa-dosa besar dijauhi setelah itu mereka diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam surga masing-masing berdasarkan kebaikan dan ketaatannya kedua golongan ini masuk golongan orang-orang yang bertakwa dan golongan orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran di ayat-ayat tentang timbangan amal sebab Allah hanya menyebut orang yang berat timbangannya dan orang yang ringan timbangannya Allah memastikan orang yang berat timbangannya meraih keberuntungan dan kehidupan menyenangkan dan memastikan orang yang ringan timbangannya kekal di neraka golongan selanjutnya adalah mereka yang mencampur adukan antara amal salih dan amal buruk Nabi menjelaskan amal orang-orang yang bertakwa ditimbang untuk memperlihatkan keutamaannya sementara amal orang kafir ditimbang untuk dihina dinakan sebab semua amal ditimbang sebagai bentuk kesalahan bagi yang bersangkutan karena sama sekali tidak ada kebaikan amal orang bertakwa ditimbang untuk memperindah kondisinya sebagai pujian bagi yang bersangkutan karena tidak memiliki keburukan dan sebagai hayasan bagi yang bersangkutan dihadapan seluruh manusia ada pun orang yang membarukan antara amal buruk dan amal baik jika yang bersangkutan masuk tidak ia akan keluar karena syafaat sekarang ada namanya amalan-amalan pemberat timbangan perlu anda ketahui semoga Allah merahmati anda dan saya terutama amalan-amalan saya merupakan sebab yang memperberat timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat seperti yang Allah sampaikan dalam surat al-zazalah ayat 7 barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zoroh pun niscaya dia akan melihat balasannya pahala gen besar seiring besarnya amal soleh dan ada amalan-amalan yang lebih baik dari amalan-amalan lain karena itu Rasulullah mengajurkan amalan-amalan tertentu seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis sohi ini karena amalan-amalan tersebut agung dan paling cepat memperberat timbangan amalan baik diantara amalan dimaksud adalah 1. bersaksi tidak ada Tuhan yang berada sembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dalilnya adalah tentang kertas yang berusaha berusaha kalimat syadat yang tadi sudah dijelaskan di awal video ini yang kedua adalah budi pekerti baik direwatkan dari Abu Dada Nabi SAW bersabda tidak ada satu amalan yang lebih berat dalam timbangan amal orang mu'in pada hari kiamat melebihi budi pekerti yang baik dan sungguh Allah memuji orang kecil dan kotor yang ketiga adalah zikrullah diantara zikr terbaik setelah kalimat syahadat adalah 1. subhanallah wabihamdi subhanallah wil azim direwatkan dari Ibu Hurairah Nabi bersabda dua kalimat ringan di lisan namun berat ditimbangan dan disukai arah mana subhanallah wabihamdi subhanallah wil azim mahasuci Allah dengan memujinya mahasuci Allah yang maha agung ini juga ada di bubunya syah alijaber yang sudah ada di video-video sebelumnya bisa dilihat nanti videonya tentang dua amalan yang ringan di lisan namun berat ditimbangan dan disukai oleh Allah rahman itu ada dan zikrullah yang kedua adalah subhanallah walhamdulillah yang memerdekakan yang memberdekakan dari asap atau membinasakannya nah itu adalah tentang mizan atau timbangan dengan informasi ini saya juga mendapatkan banyak hal tentang informasi tentang mizan atau timbangan amal mudah-mudahan timbangan kita berat amalan baiknya sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin dan tadi bisa disebutkan ya bahwa ada amal-amal untuk memperpertimbangan ada tiga hal tadi mudah-mudahan bisa ditambahkan dan menjadikan tambahan informasi untuk kita semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati